Viral polisi peluk pelaku pembubaran diskusi di Kemang, Polda Metro Jaya Investigasi Internal. Sebuah video yang menampilkan anggota polisi memeluk pelaku pembubaran paksa diskusi diaspora di Hotel Grand Kemang, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Dilansir dari tribunjakarta.com, Wakapolda Brikjen Jati Wiyoto Abadi, mengatakan, momen itu terjadi ketika para pelaku hendak berpamitan dengan petugas. Jadi pada saat mereka selesai melakukan aksi pembubaran, dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, mereka mengatakan bahwa ini sebagai bentuk wujud etika kami, pamit dengan petugas anggota yang ada di situ, kata Jati, Minggu, 29 September 2024. Oleh karena itu, Jati menyebut pihaknya juga bakal melakukan investigasi internal dengan memeriksa para anggota polisi yang mengamankan unjuk rasa di depan hotel. Jati mengaku akan mendalami kemungkinan anggota polisi melakukan pelanggaran atau bertindak tidak sesuai standar operasional prosedur, SOP. Saat ini, polisi tengah mendalami motif pelaku membubarkan diskusi itu sekaligus memburu dalang yang menggerakkan kelompok tersebut. Jati menjelaskan, pihaknya akan menginterogasi para pelaku yang sudah ditangkap untuk mencari tahu sosok di balik pembubaran paksa diskusi yang dihadiri Refli Harun itu. Di sisi lain, polisi menduga beberapa orang pelaku sudah lebih dulu menginap di hotel tersebut. Hanya saja, Ade Rahmat belum dapat memastikan apakah orang-orang yang menginap itu sudah berencana untuk membubarkan acara diskusi atau tidak. Saat ini, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap lima orang pelaku berinisial F.E.K., G.W., J.J., L.W., dan M.D.M. Dua di antaranya, yakni F.E.K. dan G.W., sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya di jerat pasal berlapis, yaitu pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 351 KUHP. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!